Pimpinan DPR RI mendorong agar peringatan Hari Perempuan Internasional dijadikan sebagai tonggak pengingat agar pelindungan terhadap perempuan dan pembunuhan hak-hak perempuan terus ditingkatkan. Ditemui usai seminar dalam rangka Hari Perempuan Internasional yang diselenggarakan fraksi Partai Demokrat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta baru-baru ini. Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengatakan hak-hak perempuan harus dipenuhi secara adil oleh pemerintah. Di masa depan tidak boleh ada lagi perempuan yang merasa takut atau terintimidasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Pelindungan terhadap perempuan juga harus ditingkatkan dengan cara memperkuat fungsi kementerian yang terkait. Di akhir-akhir ini masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Hak-hak perempuan dan pemerintah perempuan di masa depan harus lebih ditingkatkan, terutama dalam hal keamanan, keselamatan, kemudian juga menghilangkan rasa ketakutan perempuan. Anggota Komisi 3 DPR RI Erma Suryani Ranik menyoroti tingkat kemiskinan kaum perempuan yang masih tinggi, baik kemiskinan material maupun kemiskinan pengetahuan. Perhatian terhadap kaum perempuan harus ditingkatkan dengan membuat program-program pemberdayaan perempuan. Terkait kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih kerap terjadi, Erma menersak agar pelaku diberi hukuman berat yang bisa menimbulkan efek jerah untuk mencegah kekerasan tersebut terulang kembali. Bagaimana sebenarnya intervensi yang paling tepat yang harus dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun oleh DPR untuk bisa secara simultan mengurangi kemiskinan perempuan di Indonesia.